Saya juga dongkol juga sama dia gitu kan. Beneran Indonesia, Indonesia ini prestasinya ada di tangan saya gitu. Inilah Endgame. Nah Butet, saya mau tanya. Kalau mau sukses itu dibutuhkan kerja keras. Dibutuhkan kondisi fisik yang prima. Dibutuhkan hoki atau keberuntungan. Iya kan? Kalau atribut seperti IQ, itu penting nggak sih? Kalau mau sukses di bulu tangkis. Penting menurut saya. Karena ini Pak, lebih ke bukan terus IQ itu bisa matematika, bisa menganalisa. Bukan, bisa menganalisa butuh. Tapi kalau di atribut itu lebih kayak cara bermain. Butuh IQ itu karena kita sepersekian detik atau menit gitu kan, kita harus berpikir. Dalam arti, satu bisa dari kebiasaan sih. Kalau atribut dari kebiasaan, kita latihan, biasanya bola ke sini harus ke sana. Tapi di saat-saat genting atau di saat-saat kita tegang, itu bener-bener dibutuhkan kita untuk mikir. Dalam arti, poin kritis nih, kebiasaan lawan biasanya kemana? Kita, dia kelemahannya di mana? Kita harus nyolongnya di mana poinnya gitu. Nah itu dibutuhkan pada saat poin-poin urgent. Nah, coba dikomentarin deh, kepentingan IQ untuk pemain tunggal ataupun pemain dobel. Apakah IQ itu lebih dibutuhkan untuk pemain tunggal dibandingkan pemain dobel? Atau sama saja? Sebenarnya hampir sama. Sebenarnya hampir sama ya. Karena kalau tunggal mungkin ada jeda waktu untuk berpikir karena kan lebih lambat. Kalau dobel kan lebih cepat. Tapi plus minus juga, kalau tunggal dia hanya sendiri. Kalau dobel dia berdua. Nah kalau dobel kita lagi bingung, kita lagi bingung mau main apa. Kita bisa komunikasi dengan partner. Eh, mainnya harus kayak gimana sih? Partner bisa ngasih masukan nih. Kalau tunggal kan hanya pelatih dan pelatih kan punya waktu sebentar aja untuk kasih tau gitu. Tapi kurang lebihnya harusnya hampir sama. Nah, Bu Ted, Anda kan terkenal banget tuh di depan ya. Killer instinknya tuh keluar biasa kan. Itu banyak masyarakat luas tuh berasumsi kalau mau punya instink itu sangat berkorelasi dengan IQ. Iya kan? Apakah itu penting untuk mempunyai instink? Atau itu lebih instink yang alamiah aja? 50-50 kalau menurut saya ya. Mungkin 50 sekarang. Anda kayaknya agak humble hari ini. Ngomongnya 50-50. 50-50 Pak. Karena 50% mungkin menurut saya. 50% mungkin didapet karena dari kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya, oh dari sini biasanya bawa olahnya akan ke sini gitu. Nah 50 itu kadang dibutuhkan juga instink. Instink dalam arti kadang-kadang kebiasaan lawan itu bisa berubah. Kadang-kadang maksudnya cara berpukulnya biasanya kok dia bisa ke sana ya? Bisa ke sini. Nah itu instink. Kita ngeliat gerakan tangannya cara dia gini kita mikir, oh ke sini gitu. Kita nabak, oh ke sini. Dan itu butuh cepat sih. Nggak bisa butuh. Ntar dulu ya, gue mikir dulu ya dia kemana gitu. Karena kan buahnya kan cepat kan datang kan gitu. Atau mungkin juga itu berhubungan dengan muscle memory. Iya kan? Ingatan otot. Kalau kita latih waktu latihan, itu instink kita akan lebih kuat untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Mungkin bisa juga Pak. Tapi tetap juga di sini yang dibutuhkan gitu. Jadi lari juga ke sini. Terima kasih. Itu yang saya pengen dengar dari Anda. Tapi ini nggak juga memerintahkan juga nggak akan bisa gitu. Mungkin kan tangan juga yang sendiri gitu. Pasti ada instinknya kita dari sini itu bawa memerintahkan bahwa, oh bolanya ke sana nih. Oh ini kita harus mikir ke sana nih gitu. Jadi mungkin orang selama ini ngelihat pemain depan itu fisiknya kayaknya nggak capek. Memang kita lebih nggak capek di main pemain belakang yang harus killer-killer nyemes-nyemes. Tapi pemain depan itu ininya capek banget. Karena apa? Kita harus mengolah bola, kita harus mengatur strategi sehingga teman partner kita di belakang itu dapet bolanya tuh yang untuk bisa menyerang gitu. Yang enak gitu. Nah, Owi biasanya coba latihan di depan. Ada kadang lainnya kan diputer nih, saya ditarik ke belakang sama lawan. Jadi sama Kak Richard dilatih di main depan. Dia nggak tahan. Ngerasa sebentar aja dia capek banget ya. Makanya kalian jangan cuma ngomong main depan doang capek. Nah, coba rasain gitu kan. Karena kalau nggak berpikir, nggak atur strategi, ketinggalan terus gitu. Iya. Kepasannya juga harus diatur. Nah, saya mau kopas lebih dalam lagi nih. Perbandingan antara Nova dengan Owi. Nova sama Anda main di 2008 di Peceng atau di Beceng. Terus Owi di tahun 2016. Gimana kalau komparasi antara Nova dengan Owi? Memang berbeda ya. Waktu itu kebetulan memang Nova juga lebih senior dari saya. Lebih punya pengalaman. Dan secara pukulan sebenarnya lebih komplit Nova. Dari segi power, dari segi power mungkin waktu itu Nova juga masih muda ya. Waktu pantar dengan saya. Jadi power juga masih full power. Teknik Nova bagus, defense bagus. Hampir komplit lah. Oke. Gitu. Kalau Owi, memang dari segi talent dia memang nggak terlalu spesial. Tapi yang membuat dia bisa jadi seperti sekarang itu, yang saya salut dari Owi itu adalah kerja keras. Dan komitmennya itu dia luar biasa. Walaupun waktu itu saya ngerasa waktu itu saya udah juara dunia dengan dia. Tapi semangatnya dia, terus dikasih program apa aja sama Kak Richard. Dia tuh jarang banget tawar-menawar gitu. Lebih ke, udah lah boleh, saya apa lagi. Saya apa lagi. Saya apa lagi. Karena dia mungkin sadar dengan kemampuan yang dia punya. Jadi dia harus ekstra lebih dibanding yang punya talent. Betul. Nah, itu apakah bisa diartikan Nova nggak terlalu ngerasa butuh arahan dibanding Owi? Kalau Owi, Owi kan dia menerima kan amanah dari Richard, dari Butet, dan segalanya. Karena dia haus untuk ilmu. Dia haus untuk arahan. Kalau Nova mungkin nggak sehaus Owi untuk arahan. Mungkin kalau Nova, waktu itu saya ngerasa karena Nova udah lebih senior. Sebelum pantaran dengan saya, mungkin Nova udah lumayan juara-juara juga dengan Vita Marisa. Jadi dari saya sendiri mungkin untuk mau berkomunikasi tuh agak sungkan memang. Maksudnya saya lebih banyak mungkin menerima masukan dari Kak Richard dan dari Nova sendiri gitu. Dan memang karakter itu juga mempengaruhi sih. Karakter Nova dengan Tontowi juga kan beda. Nova lebih pendiem, lebih dingin, lebih cool. Kalau Owi kan lebih selengean, lebih kurakan lah gitu. Jadi nggak gampang dibully-bullynya tuh kalau Owi. Iya, itu saya saksi mata tuh beberapa kali. Coba sedikit mengenai Richard. Cerita mengenai pelatih Richard Manaki. Kalau Kak Richard itu ini ya, orangnya tegas. Tegas dan komitmennya luar biasa. Jadi sejauh ini saya lihat pelatih yang paling berkomitmen, yang paling disiplin itu masih Kak Richard. Karena selama berpuluh-puluh tahun dia melatih di Platnas. Jadi pelatih utama di Platnas. Dia tuh jam 6 pagi, setengah 6 pagi tuh pasti udah ada di Platnas. Dan pulang biasanya paling malem. Dan dia nggak pernah hitung-hitungan bahwa oh jam kerja gue hanya sampai jam 5, udah gue pulang. Kak Richard itu open terus. Jadi jam 5 ada yang mau tambahan, ayo mau jam 6, mau jam 7. Siapa yang mau tambahan, ayo gitu. Jadi bener-bener totalitasnya Kak Richard itu yang saya salut. Pertama kali dipegang Richard kapan? Saya pertama kali dipegang itu 2004. Waktu saya pindah ke Ganda Campuran. Oke, dari Ganda Putri ya. 2002 sampai 2004. Sebelum Richard siapa yang melatih Anda? Sebelum Richard saya dulu di Pratama dulu. Dilatih oleh Sigit Mamungkas. Terus saya masuk ke Ganda Putri Utama, dilatih sama Paulus Firman. Ke Popo, Paulus Firman. Baru setelah dari situ, saya ditarik ke Ganda Campuran. Nah waktu itu ada dilema juga tuh Pak, 2004 itu. Saya dibutuhkan juga di Ganda Putri. Walaupun saya dilapis, udah lumayan saya di Utama tapi lapis kedua. Lapis pertama itu Jonovita dan Lita Nurita. Saya di nomor dua. Nah di Ganda Campuran, saya gak tau berpartner dengan siapa gitu. Saya hanya masuk dulu di Ganda Putri, mau dipartnerin siapa, saya belum tau. Nah zaman itu Ganda Putri mau masukin saya ke Utama, Ganda Campuran juga mau. Di situ saatnya pilihan saya gitu. Tapi gak tau bagaimana, mungkin saya dapet, dapet, dapet apa ya, pikiran dari mana. Bahwa saya mantep untuk pilih Ganda Campuran. Padahal saya belum tau partnernya siapa. Kalau Ganda Putri saya udah ada partnernya, dan saya udah pasti jadi lapis utama kedua. Nah waktu Ganda Campuran belum tau. Nah itulah faktor luck juga, ada jalan-jalannya buat saya. Vita sama Risa itu cedera, cedera tangan. Nah Nova tidak punya partner, pilihannya antara Jonovita atau saya. Nah saya masuk di Ganda Campuran, saya baru tau. Ternyata saya jadi pilihan nih antara saya sama Jonovita. Nah lebih kencangnya tuh ke Jonovita, karena Jonovita lebih senior, udah punya pengalaman. Nah tapi setelah dilihat dari Nova sendiri, ngerasain dari karakter sendiri, karakter yang cocok untuk Nova itu adalah saya. Karena Nova kan beda ya, orangnya lebih pendiem, lebih cool. Walaupun orangnya baik banget. Cuma kan kita kalau cewek kan perasa ya Pak Yaman. Jadi dalam arti kalau dia diemin, aduh dia marah gak ya sama saya. Kalau dia gak ngomong, aduh dia kayaknya gak seneng dia sama saya gitu. Nah butuh partner yang cuek gitu. Cuek dalam arti ya udahlah, ayo aja. Pokoknya dia mau cuekin gue, gue tetep main aja apa gimana. Dilihat dari karakternya, saya lebih cocok dibanding Jonovita waktu itu. Nah Nova-nya sendiri juga milih-milih saya gitu dari karicatnya. Terus Nova-nya udah deh saya coba sama Butet juga gitu. Nah 2004 kita ikut, pertama kali kita ikut itu pertandingan China Open. Kita ketemu Sang Jun Gouling di babak delapan besar. Dia habis juara Olimpiade. Wow. 2004. Kita menang. 2004 tuh Athena ya? Iya, Athena. Surpreise juga kan. Di China Open lagi? China Open, baru partneran. Walaupun saya gagal di semifinal, kalah sama Denmark kalau gak salah. Habis dari China kita ke Singapur. Pertandingan Singapore Open. Juara saya sama Nova. Wow. Di situ. Ngalain Nathan Robetson sama Gail Amps. Inggris, dia peringkat dua dunia. Peringkat satunya Sang Jun Gouling. Oke. Masa Kak Richard, agak surprise juga. Baru di partnerin dipikirkan hanya coba dulu. Iya. Bisa juara gitu. Wah seneng banget tuh. Gak pernah juara di internasional. Juara, wah udah bisa ternyata. Itu berlanjut. 2004, akhir tuh saya partner November tuh ikut China sama Singapur. 2005, di pertengahan tahun, juara dunia di Anaheim sama Nova. Jadi ya itu ada faktor keuntungan juga lah Pak. Jadi maksudnya hampir jarang terjadi ya. Baru partneran, langsung juara. Tahun depannya langsung juara dunia gitu. Anda juara dunia 4 kali kan. Sama Nova 2 kali, sama Owi 2 kali kan. Iya. Gila. Balans. Balans. Untuk Owi sama Nova. Balans. Adil. Adil ya Pak ya saya. Artinya ya adil bagi-bagi barokah ke Nova masih Owi. Balik ke Richard. Richard tuh kan selain dia dateng jam 6 pagi, pulang jam 6, jam 7, jam 8 malam. Pokoknya sesuai kebutuhan lah para atlet. Iya kan. Apa sih yang bikin dia spesial? Selain dedikasi, selain keterbukaan, selain ketegasan dan segalanya. Spesialnya itu apa ya, kayaknya komitmen. Komitmen kalau menurut saya sih komitmen, komitmen apa ya, jadi pelatih harus butuh komitmen juga Pak. Jadi selain waktu dan dia juga apa ya, kerja keras gitu. Dalam arti kalau atletnya ini kayaknya pertandingan belum berhasil, dia akan berpikir bagaimana caranya cari metode-metode latihan. Dan yang menurut kita juga kadang ada aja sih, nemu aja sih metode gini. Mungkin suruh loncat apa, atau dia beli alat apa untuk dipasang di mana dan jadinya untuk melatih gerakan kita gitu. Jadi inovasi-inovasi Kak Richard itu yang jarang dipunya oleh pelatih-pelatih lain. Dan apakah dia lebih berani ngambil resiko untuk eksperimen dengan hal-hal yang baru? Mungkin salah satunya juga itu. Jadi jujur Kak Richard lebih kayak berinovasi, lebih banyak inovasi dan dia juga lebih berani untuk ngambil resiko. Karena mungkin yang lain pelatih mungkin berpikir, aduh gerakan baru dengan alat yang baru, dengan alat yang baru, ntar ini gak ya atletnya, ntar ini gak ya. Tapi kalau Kak Richard lebih berani walaupun dia punya perhitungan ya, bahwa oh ini kalau ini logikanya akan menguatin ini, bukan juga asalan juga gitu. Cuma dia lebih nekat, dan dia selalu cerita, saya jadi pelatih, bukan abis ngelati saya pulang, saya nothing, saya lagi nyetir itu mikir, si Butet ini kenapa ya kakinya belum terlalu cepat juga, dia harusnya ditambahin apa ya. Si Bowie ini kayaknya dia memang smasenya kencang, tapi kenapa kalau ditahan di bantik-bantik, atau di mana kok kayaknya lemah ya gitu. Atau si Jorda atau si Debbie atau yang lain gitu. Dia kan mikirin satu per satu gitu, sampai di rumah pun makan, dia bilang dia suka mikir, besok dapet ide, pagi-pagi bangun sambil sebelum jalan, katanya ngopi, ngeteh, sarapan, bangun, gue harus kasih program apa nih, extra nih buat si Butet, si Owi, si A, si B gitu. Jadi dia bener-bener totalitas gitu, untuk bulu tangkis. Itu keluarga tuh agak-agak unik tuh, The Minority Brothers ya, gak Marleaf, gak Rexy, gak Reoni, gak Richard. Bener-bener totalitas. Itu agak-agak tabrakan dengan teori Anda bahwa kerja keras tuh adalah segalanya. Iya kan? Itu kayaknya seluruh anggota keluarga tuh berbakat di bulu tangkis, The Minority Brothers. Nah itu gimana tuh? Maksudnya berbakat, tapi kan Rexy itu, jadi juara olimpiade juga. Iya, tapi apakah itu membuktikan hanya bakat aja atau kerja keras juga keluarga itu? Kalau saya lihat sih lebih kerja keras ya. Kalau bakat itu mungkin banyak juga di eranya itu yang berbakat juga banyak mungkin. Tapi kerja keras karena mungkin terakhir dari kita orang daerah, itulah punya semangat lebih ya. Pengen membuktikan, betul. Betul, kita ke Jakarta, kita pengen bener-bener semangat kita tuh mungkin orang lain 100%, kita 200%. Karena lebih kayak membuktikan gitu. Gue orang daerah juga bisa bersaing sama orang Jawa. Gue orang daerah juga bisa berhasil. Iya, betul. Dan itu juga mungkin dialamin oleh keluarga Maynaki juga gitu. Karena memang dari singkat cerita dari Kak Ricat juga suka nge-share pengalaman hidupnya Kak Ricat. Dulu juga gak segampang itu. Dia ke Jakarta, dia pelopornya gitu. Kak Ricat awalnya untuk ke Jakarta untuk bermain bulu tangkis, menekuni itu. Akhirnya dia lumayan berhasil diajak tuh adik-adiknya datang ke Jakarta bermain bulu tangkis. Dan ya salunnya mereka ya komitmen sama kerja kerasnya itu yang luar biasa ya. Selain jadi, walaupun pelatih, walaupun mereka jadi waktu jadi dari atlet, terus jadi pelatih pun sama gitu. Kerja keras mereka, komitmennya itu memang totalitas. Bahkan bulu tangkis nomor satu, keluarga nomor dua kalau saya lihat. Karena waktunya udah habis sama bulu tangkis. Betul. Ketemu keluarganya udah tinggal sore, tidur malam, pagi udah jalan lagi. Nah, kita fast forward deh ke 2012 sampai 2016. Ini kan ada kaitannya dengan saya waktu itu. Coba cerita deh, apa yang membedakan pengalaman Anda di 2012 sampai 2016? Dan klimaksnya di Olimpiade tentunya, di Rio. Silahkan, Buten, cerita aja. Mungkin apa ya? Dan ini bukan mengenai saya, ini mengenai Anda loh ya? Mengenai saya? Mungkin 2012 ya. 2012, Olimpiade juga saya salah satu yang ditargetin juga kan waktu itu. Saya sama Owi. Siap, di London. Di London ya. Dan kebetulan memang terakhir itu yang tersisa hanya saya dan Owi di semifinal. Itu salah satu cobaan hidup terberat juga buat saya. Karena ibaratnya beneran Indonesia. Indonesia ini prestasinya ini ada di tangan saya gitu. Mau mendapatkan kembali atau tidak. Saya sempat ngebayang loh, Butet. Saya sempat ngebayang perusahaan untuk menang perunggu di tahun 2012. Itu mungkin lebih berat daripada perusahaan untuk menang emas di 2016. Agak-agak bener nggak? Saya sudah agak sedikit lupa sih Pak. Itu perusahaannya seperti apa ya? Karena yang jelek-jelek itu saya udah lupakan Pak. Karena kalau saya pikir-pikir nggak selera makan sampai sekarang. Maaf, maaf, teri dipotong. Ya, terus-terus. Ya, memang prestasinya juga cukup berat. Karena saya berangkat dengan target. Waktu bedanya sama 2008. Waktu itu ada Markis Kidol dan Hendra juga. Dan ada senesioner yang lain. Nah, di 2012 memang yang termasuk diandalkan, yang termasuk prestasinya cukup bisa diandalkan. Itu saya dan Owi. Waktu itu. Jadi, ngerasa beban itu ada di saya gitu. Sama Owi. Nah, di semifinal yang harusnya bisa menang kalah. Udah itu udah rasa kayak... Kayaknya karir saya habis dia di sini. Waktu perebutan perunggu, saya dan Owi itu udah nggak ada gairah sama sekali. Bener-bener press down, bener-bener udah kayak mau main kata karicat. Kasar-kata kalau bisa gue lempar handuk putih, gue lempar katanya waktu itu. Kenapa? Ngeliat saya dan Owi udah kayak kosong. Mau main apa juga udah nggak tahu. Komunikasi juga udah nggak. Karena di semifinal kita kalah, harusnya kita menang. Besok paginya itu sore. Paginya kita udah standing lagi perebutan perunggu. Jadi, recovery, bukan recovery fisik ya. Recovery perasaan itu belum balik gitu. Yang kecewa, yang down, itu belum balik. Oke, supaya jelas aja. Lebih karena ekspektasinya adalah menang emas, terus ditempatkan di pemenangan untuk perunggu, jadinya udah nggak terlalu relevan lagi? Atau karena hal-hal lain? Bener. Itu lebih ke situ sih, Pak. Lebih ke kayaknya kita harusnya minimal perak aja udah di tangan tuh harusnya. Terus ini perebutan perunggu. Terus kemarin abis down, bener-bener yang kita tuh udah nggak ada mau, pengen-pengen. Perunggu siapa sih nggak pengen medali juga? Tetap kan medali gitu. Pengen, tapi kayaknya udah semua udah nggak menunjang dari. Terutama di sini. Terutama paling penting itu di sini. Di sini itu udah saya malam pulang udah nggak bisa tidur. Terus kepikiran. Terus udah nggak fokus. Mau main gimana udah nggak tahu. Begitu juga Owi mungkin. Jadi, waktu kita kalah itu, saya di situ udah berpikir. Saya udah ngomong sama keluarga kayaknya memang Tuhan. Ngasih saya jalan prestasi di Olimpiade itu hanya cukup di medali perak aja. Waktu itu. Saya mikir karena 2008 kan saya perak. Berarti saya udah nggak ditakdirkan untuk bisa meraih medali emas di Olimpiade. Saya yang terbaik hanya perak. Waktu itu saya berpikir. Ya udah lah. Saya harus tetap bersyukur. Nggak semua atlet juga bisa punya kesempatan kayak saya. Bisa juara dunia. Bisa juara orang lain-lain. Bisa dapet perak Olimpiade waktu itu. Sudah lah. Tapi berjalannya waktu. Sempat berpikir mengundurkan diri 2012 setelah pulang dari London? Mengundurkan diri sih enggak. Saya tetap masih ngerasa mungkin saya biasa bisa. Tapi target Olimpiade itu udah kayak udah hilang aja dari saya. Saya berpikir bahwa oke saya masih bisa diperlukan. Saya masih bisa. Ibaratnya juara masih bisa. Tapi kalau Olimpiade 4 tahun lagi kayaknya ibaratnya sekarang saya umur masih produktif aja. 27 aja saya udah berat. Dimana saya ditambah 4 tahun lagi. Itu kan relevan-nya berpikir ya kayaknya udah nggak mungkin lah. Nah atlet kan itu butuh fisik, butuh power, butuh speed gitu kan. Udah berat deh gitu. Yang penting saya jalanin dulu saya pengen kalau bisa dapet juara dunia lagi, oleng-oleng lagi. Itu aja target terdekat saya gitu. Dan ASEAN Games waktu itu. Tapi jadinya waktu. Terus, silahkan. Jadinya waktu yang ngikutin step by step. Nggak kerasa udah mau Olimpiade lagi. Iya kan? Pikir kan masih lama. Eh, 2012, 2013, 2014. 2013 jangan lupa di Guangzhou. Iya, 2013. Itu seru banget tuh. Jalan dunia. Kita naik bus sama-sama, terus teriak-teriak sama-sama. Bener, bener, Pak. Udah nggak nyangka juga itu, Pak. Saya kan di final itu kan, ya saya juga nggak terlalu ditargeti. Walaupun mungkin ganda campuran tetap beban ada di tangan saya kan. Waktu itu kan tetap saya dan Owi. Tapi mungkin karena saya waktu itu ranking 4 ya. Jadi yang lebih ditargeti kayaknya Hendra Aksan waktu itu. Dia lebih-lebih, saya dan Owi. Iya bener. Saya dan Owi mungkin kuda hitam ya. Kuda hitam nih bisa kan nih gitu kan. Coba tuh di final, ketinggalan 2018 sama tuan rumah. Oh iya. Gitu kan. Udah Pak Gita sendiri menyaksikan yang sudah emoria. Waduh, itu jantung copot tuh. Publik itu udah kayak gimana gitu. Ngerasa kayak udah juara kan. Disitu, ya itu ada faktor lag juga. Dan ketenangan komunikasi saya dengan Owi. Sehingga kayak yang mustahil, tapi bisa terjadi gitu. Mujisan itu ada gitu. Jadi 2018, saya mati satu aja dia udah game kan. Ibaratnya kan gitu, rally point. Saya bisa 4 point berturut-turut dan dia hanya stuck di 20 gitu. Gila. Itu juga, waduh rasanya. Walaupun saya udah pernah juara dunia sebelumnya sama Nova 2 kali. Tapi itu juga perasaan yang berbeda gitu. Karena di tuan rumah, di Cina, berarti kita masuk kandang macan. Dia sudah leading, satu poin lagi dia game. Dan kita bisa ngambil poin itu dan bisa menang gitu. Dan lebih spesial lagi tuh, atas ininya Pak Gita, kita bisa ditelepon langsung sama Pak Presiden waktu itu, Pak SBY. Ulang tahunnya sama lagi ya mana. Kaget juga itu Pak. Sama bener Pak. Kaget juga langsung kontan, abis turun dari podium. Abis turun di podium, ditelepon. Kasih selamat katanya terharu nonton bareng dengan ibu negara di istana katanya. Wah itu momen-momen yang juga spesial sih di karir bulu tangki saya. Ya luar biasa tuh. Itu saya ingat banget tuh di stadion itu mungkin ada minimum 10 ribu orang yang nonton. Yang pro Indonesia cuma gak lebih dari 50 orang. Itu kita teriak udah sampai apa. Tapi ya kalah lah sama crowd yang dari rumah. Soalnya saya ngehnya tuh maksud. Indonesia ditimpah sama mereka. Jadi Indonesia itu udah gak kedengeran. Itu suara saya habis 4 hari tuh. Saya udah gak bisa ngomong lagi besok-besoknya. Gila gara-gara apa Hendra Asan sama Anda, sama Owi. Gila tuh. Terus oke itu 2013. Terus 14, 15, 16. Coba ceritain deh. Gimana perjalanan menuju Rio. 2013 kan selain juara dunia ada juara O-Leng Len. Oh iya ya. Jadi saya 2012 juara O-Leng Len. 2013 spesial banget karena abis juara O-Leng Len, saya juara dunia di tahun yang sama. 2013. 2014 juara O-Leng Len lagi. Ya gitu. Nah abis juara O-Leng Len itu masih jadi punya ada semangat lagi tuh Pak. Wah ternyata saya masih bisa nih. Di 2014 masih bisa bersaing. Udah tahun lalu juara dunia sama juara O-Leng Len. Tahun ini bisa juara O-Leng Len lagi. hat-trick lagi mencari rekor kan. Wah tahanin deh masih 2 tahun lagi ya. Tahanin. Ada kan yang bisa 3 kali berturut-turut di mix doubles? Iya. Baru di Indonesia baru saya dan Tontowi. Luar biasa. Luar biasa. Makanya saya bilang rekornya Kokris di kejaran dunia Anahem itu saya yang pecahin. 25 tahun. Wah Kokris bisa tersinggung nih. Rekornya Kokris O-Leng Len sama C.I. Melda. 33 tahun. Ganda campuran saya juga yang pecahin. Amin. Jangan marah sama saya ya Kok. Saya pecahin terus nih rekornya. Ntar nih kalau di broadcast nih dia bisa marah sama Anda nih. Iya nih. Aduh si Butet nih. Mencari rekor saya nih. Kan puluhan tahun. 25 tahun sama 33 tahun. Nah terus 2016 coba deh cerita di Rio. Wah 2016 itu kan Pak Gita juga ikut menyaksikan dan ikut mengikuti perjalanan kita ya. Makanya saya dan Owi juga bukannya yang manis-manis aja. Pasti ada naik turunnya. Naik turunnya. Sempet juga damai tapi gersang. Ibaratnya istilahnya tuh damai tapi gersang. Perang dingin. Perang dingin. Jadi bukan yang marah depan umum. Tapi perang dingin tuh. Dia juga mungkin empat. Eki lah ibaratnya marah sama saya dalam hati. Saya juga dongkol juga sama dia gitu kan. Oke. Ternyata kita akur aja kayaknya belum tentu juga kita bisa dapat medali. Apalagi kita gak akur kan waktu itu. Jadi dengan segala usaha. Dari karicatnya sendiri. Dari tim PBSC-nya sendiri. Tim psikolog. Semua itu ikut andil lah. Dalam keberhasilan saya dan Owi ya. Sebelum 2016 itu. Kita udah kalah di bawah pertama. Kalah di bawah pertama. Sudah sempat benar-benar down juga. Saya hanya berpikir waktu itu. Kalau memang saya tetap bisa ikut Olimpiade. Mungkin sebagai partisipan aja kali ya. Kayaknya. Kayak begini keadaannya. Medali perak perunggu pun kayaknya susah gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Kayaknya hanya partisipasi. Karena saya yang terbaik. Masih yang terbaik di Ganesh Kampuran. Mungkin hanya partisipasi aja kali. Kayak begini. Kita babak pertama. Kalah sama Denmark yang bukan pemain mix. Berangkat ke Australia. Kalah juga sama Denmark yang bukan pemain mix gitu. Wah ini mau-mau gimana. Apalagi Olimpiade. Segitu bebannya. Segitu lawannya. Mana mungkin sih gitu kan. Dengan kejalannya waktu. Ya disitu butuh apa ya. Butuh kedewasaan juga dari saya dan Owi. Terutama mungkin saya yang lebih emosional. Dalam arti positif ya Pak. Bukan emosional marah-marah Owi. Tanpa jelas loh. Emosionalnya tuh. Dalam arti. Karena gak mau kalah. Gak terima setiap kali kegagalan gitu kan. Jadinya saya udah bergejolak bahwa Owi ini kayaknya udah gak pengen maju deh. Owi ini latihannya begini. Owi tuh males latihan udah gak fokus. Kebetulan Owi waktu itu juga sudah berumah tangga. Jadi pasti ada terpecah dengan dia udah lagi seneng-senengnya sama anaknya. Mungkin apa gimana. Mungkin jadi gak atur kondisi. Mungkin udah bercabang-cabang tuh mikirnya. Bukan menyalahkan di keluarganya. Tapi harusnya Owi bisa. Waktu itu saya berpikir Owi bisa memilah-milih mana yang lebih dia prioritaskan. Karena ini udah mau limpiade waktu itu. Jadi udah bergejolak lah. Akhirnya saya ketemu Kak Richard. Saya udah keluarin unang-unang. Saya bilang kak kalau kayak gini jujur saya ngerasa berat. Kayaknya ikut juga saya juga buat apa ya gitu. Nah Kak Richard bilang. Ted kamu sama Owi tuh masih bisa. Kalian itu saya masih yakin kalian bisa. Cuma apa? Kalian tuh komunikasinya yang bener-bener sudah huyar sama sekali. Kamu mau gak gitu. Kak Richard agak berhati-hati karena takut saya tersinggung mungkin ya. Kamu mau gak kita ketemu psikolog. Psikolog itu bukan berarti orang itu ada kejiwaan. Psikolog itu dia hanya mendengarkan unang-unang kita. Mencari solusi itu. Bukan kamu ngerasa kalau kamu ketemu psikolog itu. Kamu udah punya, udah ada gangguan gitu loh. Gangguan jiwa. Bukan. Kamu jangan berpikir kayak gitu. Kak Richard udah sempat bilang gitu. Takut saya tersinggung mungkin saya gak mau atau gimana. Terus akhirnya saya berpikir-pikir di kamar saya mikir. Kalau ego saya gak saya turunin. Kayaknya ini saya akan menyesal sempur hidup. Karena ini kesempatan terakhir saya untuk ikut Olimpiade. Kalau saya tidak berusaha maksimal. Nanti setelah saya udah selesai. Saya berkarir. Saya akan menyesal. Kenapa? Itu saya gak nurunin ego. Saya gak berusaha dulu. Siapa tahu ada jalan buat saya. Bisa mendali Mas Olimpiade. Karena target saya udah bukan perak perunggu lagi. Karena saya udah pernah dapet perak. Saya pengen targetnya saya itu Mas. Saya bilang ke Owi seperti itu Pak. Waktu saya ketemu di psikolog. Ketemu bareng. Saya bilang sama Owi. Wih sebenarnya di posisi ini. Owi masih inget tuh pasti. Posisi ini harusnya yang lebih semangat. Yang lebih mau itu kamu dibanding saya. Kamu tuh belum pernah dapet medali Olimpiade. Saya tuh udah dapet medali perak. Ibarat kata jelek saya gak dapet. Saya udah bersyukur dengan medali perak saya. Kamu itu belum pernah dapet. Jadi harusnya kamu yang lebih ekstra. Bukan saya. Kalau visi-misi kita gak sama. Kamu gak mau maksimal. Hanya saya aja. Percuma mending kita stop aja sampai disini. Terus Owi jawabnya gimana? Seperti itu. Kaget dia Pak. Karena selama ini kan saya gak pernah frontal seperti itu. Di sebelah saya dia sampai ngeliat saya. Ya Ci. Saya komit katanya. Karena waktu itu Kak Ritat juga sempet komplain. Karena dia setiap habis latihan langsung pulang. Pengen pulang. Pengen pulang. Karena kan baru punya anak baru punya bayi. Jadi maksud Kak Icat kamu harusnya lebih fokus. Habis latihan bisa tambahan dulu. Harus diaktur ada waktunya kamu tidur di asrama. Karena kalau kamu pulang pergi itu lebih memakan waktu dan capek. Ya. Gitu. Wow. Terus dia langsung ngomong. Ya Ci saya komit. Saya untuk persiapan Olimpiade saya tinggal di asrama. Wow. Jadi dia hanya Rabu dan Sabtu Minggu dia pulang ke rumah. Rabu kan setengah hari. Nah selain itu dia nginep di pelatnas gitu. Untuk fokus. Oke. Kalau visi-misi kita sama. Gue pagi bangun gue harus kasih tau lu. Gue pagi-pagi udah bangun tambahan sendiri. Lu tau gak? Lu kan gak tau. Yang gue mau dari lu itu. Kesadaran diri sendiri. Bukan hanya dipaksa-paksa oleh partner. Oleh pelatih. Ini untuk kita Olimpiade. Olimpiade tuh gak bisa biasa-biasa. Harus luar biasa. Baru kita kemungkinan. Mungkin bisa dapat medal. Itu masih mungkin. Nah itu tanpa diketahui atau diketahui program atau kedisiplinan latihan tuh lebih meningkat ya? Sebelum berangkat ke Rio waktu itu. Iya benar. Jadi kalau dari saya pribadi. Kalau OI mungkin juga ada. Cuma dari saya pribadi. Saya memang selain program pelatih. Saya tambahan dulu jam 5 pagi. Saya udah bangun. Saya tambahan skipping. Karena menurut saya kelemahan saya ada di kaki. Karena lebih lambat. Saya tambahan skipping latihan. Yang lain belum pada bangun. Saya habis latihan. Saya pulang mandi. Saya sarapan. Sarapan saya ikut latihan lagi normal. Seperti biasa. Jadi setelah dapet program dari kardisat yang luar biasa beratnya itu. Yang kayaknya hampir gak mungkin saya bisa menyelesaikan program itu. Karena memang dari komitmen dan semangat saya itu. Jadi saya bisa nyelesain. Karena jujur Pak. Zaman itu saya udah umur 30-31. Di faktor umur. Faktor fisik. Pasti saya menurun dibanding yang lain. Dibanding Debbie. Yang terus Nintia, Grace. Saya pasti lebih di bawah. Dan Kak Richard juga agak surprise. Biasanya saya mungkin 4 seri. Mereka 7 seri. Saya minta saya 7. Sama. Saya gak mau. Saya 4. Saya bilang. Kak Richard sampai kaget. Kamu mampu gak? Karena Kak Richard harus jaga. Jangan sampai saya hari ini totalitas. Terus besok saya anget. Saya gak latihan. Karena over. Saya bilang, Kak. Gak apa-apa. Saya udah siap dari segi tidur. Makan. Istirahat saya udah siap. Saya mau sama programnya. Saya gak mau. Saya dikurangin. Wow. Kata Kak Richard. Oke. Kalau gitu. Saya genjet tuh. Di luar dari saya tambahan. Mereka pulang selesai. Saya tambahan sendiri lagi. Tembok. Latihan tembok. Saya latihan push up. Sit up. Baru saya pulang. Mandi. Saya makan. Di bawah jam 9. Saya udah stay di kamar. Jam 10. Maksimal saya udah tidur. Terus selama saya persiapan. Sebelum berangkat ada acara khusus gak dengan keluarga? Dengan papa, mama, mama? Enggak. Papa, mama masih di. Menado. Ke Jakarta kan. Masih di Menado. Hanya doa. Mereka doain. Mereka support. Mereka bilang berusaha semaksimal mungkin. Gak ada yang mustahil. Mama dan papa doain. Dari jauh. Semoga berhasil. Hanya itu aja sih. Kayak gitu. Oke. Nah waktu di. Banyak yang beranggapan. Atau berpikir bahwa semifinal tuh. was the real final. Di Rio. Betul, Pak. Iya kan? Nah coba ceritakan deh. Gimana pengalaman semifinal sampai final. Itu mungkin ya Pak Gita menyaksikan langsung ya waktu itu ya Pak. Jadi kebetulan kita memang stay-nya beda kan. Kita di Atif Village. Iya kan Pak Gita di hotel. Itu saya gak tidur loh tiga hari di situ. Waktu ngikutin tuh. Waduh gila. Saya jujur Pak. Saya makan biasa ya normal. Timbangan saya turun lima kilo. Wow. Wow. Selama Olimpiade. Selama kita tesnya di Sao Paulo. Sampai di Rio. Saya tuh gak pernah nimbang. Karena saya udah feeling nih. Kayaknya saya turun banyak. Tapi kalau saya tahu realnya saya turun. Takut kepikiran. Karena kalau turun berat badan itu biasanya jadi lemes. Gak ada power. Walaupun makan gisi vitamin dari dokter gisi. Dan semuanya udah komplit. Cuma takut kepikiran. Jadi saya gak pernah mau nimbang. Makan biasa. Tapi karena stress. Full of stress. Saya tiap malam nonton video calon lawan. Kita aja yang nonton aja disana stress. Saya sama istri tuh susah banget tidurnya. Beberapa hari sebelum final. Bener Pak. Apalagi itu menjelang semifinal Pak. Karena saya tujuh kali pertemuan sebelumnya. Gak pernah menang sama sang-sang. Saya tahu. Hanya rubber set aja. Hanya rubber set aja. Pas ngeliat pembagian poolnya. Waduh. Kenapa ke dia? Ke yang lain. Itu saya ingat banget. Saya mereaksi sama Richard tuh. Waduh. Apes nih kita. Apes nih kita. Saya gak tau gimana ada sinar. Kenapa gak kebawa gitu kan. Kalau Sucin Majin. Terakhir-akhir saya sering menang. Aduh memang. Tapi saya pikir. Jalan Tuhan ini gak bisa saya hindari. Yang ada saya hadapi. Dengan semaksimal mungkin. Seluruh kemampuan saya. Saya kerain. Saya panggil Owi. Kamu nonton video. Mungkin jangan bareng. Atau kita mau evaluasi bareng. Boleh. Abis itu lu nonton lagi. Dan kita berdoa. Sesuai agama kita masing-masing. Lu sholat. Gua berdoa. Kita minta kekuatan. Gak ada yang musahil. Iya. Si Owi. Ya Ci. Pokoknya kita intent WhatsApp tuh Pak. Dia. Ci. Saya lagi sholat nih Ci. Saya lagi minta. Iya. Iya. Lu semangat. Makan. Harus lu kondisi. Lu gak doyan. Karena sejujurnya. Kita gak bisa nelen makanan disitu Pak. Makanannya. Ya menurut kita kurang rasa ya. Karena kita kan orang Indonesia biasanya banyak rasa. Iya. Aduh ini makan apa. Makan Wi. Pokoknya lu makan nih. Penting buat gisi. Gak usah pikir-pikir. Ngundang lewatin si dia doang. Makan. Susu. Apa vitamin. Makan. Iya Ci. Ini kesempatan kita. Kapan lagi. Memang ini udah jalan Tuhan. Kita harus ketemu Sang Nan. WhatsApp terus. Ci. Bisa tidur gak? Tidur Rui. Padahal saya udah bolak-balik. Tidur. Udah kebayang nih si Sang Nan. Gimana mainnya. Si Sao Yun Lei. Harusnya gimana sih. Harus gimana gitu terus. Tapi saya mikir. Saya kok gak tidur. Besok gak fit. Paksain merem-merem. Walaupun tetap gak senyenyak biasanya. Iya. Udah bangun. Saya sama para pengurus dan pelatih. Reksi dan segalanya. Itu kita sepakat. Untuk gak ngirim WA. Ke Anda dan Ong Wi. Karena kita gak mau ganggu. Karena pressure mungkin. Oh iya. Karena Anda gak usah di WA. Juga pressure-nya udah luar biasa. Iya kan? Salud sih Pak. Waktu itu mau penuh cerita juga. Salah waktu itu memang kepengurusannya juga luar biasa. Men-support kita dari segala aspek. Bukan dari apa makan. Bukan dari vitamin. Dari support. Dan dari komitmen. Dan dari semuanya tuh. Waktu itu memang kita ngerasa itu pas banget gitu. Amin. Zaman waktu persiapan kita 2016. Jadi non-teknis itu udah jauh dari kita. Gak ada pemikiran non-teknis sama sekali. Yang hanya kita bikin bagaimana kita jaga kondisi kita sendiri. Makan sudah diatur. Vitamin sudah diatur. Bagaimana kita tidur yang cukup. Bagaimana kita kasih yang terbaik di lapangan. Hanya itu aja. Kita gak berpikir bahwa. Waduh. Ntar nyenar gimana nih. Waduh. Ntar ini gimana latihan gimana. Itu sudah tersusun dengan rapi. Dari Sao Paulo sampai Rio. Dan semua tim itu. Saya salutnya tuh. Kompak. Komit. Semua tuh. Bekerja sesuai dengan porsinya. Dan luar biasa gitu Pak. Dari dokter Gisi. Dari pelati fisik. Dari yang mengatur lapangan. Dari Korudi sendiri. Dari pengurus sendiri. Dari koreksi. Dari pelatih. Dari Pak Gita sendiri. Sebagai kutu-kutu. Semua saling support. Jadi mungkin itu satu. Apa ya. Satu tenaga lebih. Buat tim kita waktu di Rio itu. Itu gitu Pak. Kalau saya ngerasain. Karena kita semua satu visi dan misi. Dan gak ada yang. Yang maksudnya tabrakan. Yang ini pengen punya kepentingan ini. Yang ini pengen kepentingan ini. Itu enggak gitu. Jadi sesuai porsi. Dan kita nikmatin. Enjoy. Sampai sekarang saya ngobrol dengan Debbie. Dengan Owi. Sama ceritanya yang gitu. Lu ingat gak waktu kita persiapan. Luar biasa loh. Kita ini itu. Makanan kita semua disupport. Kita waktu di Sao Paulo. Seperti ini. Kita disatur. Kita tinggal datang latihan. Kita mau laundry. Mau ini mau itu. Jadi kita tuh hanya sebagai atur berpikir. Bagaimana kita kasih yang terbaik di pertandingan. Itu hasilnya. Luar biasa. Jadi itu yang satu momen. Yang mungkin. Buat kita yang ikut Olimpiada 2016. Itu luar biasa. Maksudnya gak mungkin bisa dilupain juga gitu. Eh Bu Ted. Ini kita mau. Ini bagian mengenai profesional. Karir kamu. Dari umur 9 sampai tahun 2016. Bahkan sampai tahun 2018 lah. Kalau ada satu musuh di lapangan. Yang bikin Anda tuh gak bisa tidur. Siapa? Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Kehidupan sebenarnya itu kalian bukan waktu kalian main di blu tangkis. Liliana Nasir peraih emas olimpiade. Hidupan dunia. All England. Setelah habis masanya dia. Setelah pensiun. Ternyata hidupnya seperti ini. Terima kasih telah. Terima kasih.